Hai cara melakukan penggantian starting suite pada Volvo truck FM370 simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi di depan saya ini ada starting suite yang masih baru 4 nomornya 2039 8484 Mari kita lihat apa yang ada di dalam dari kotak ini penggantian starting suite ini paling sering disebabkan karena kunci kontaknya hilang jadi secara otomatis kita harus melakukan penggantian starting suite beserta hostingnya atau rumahnya secara AC isi di dalam kardus ini yang pertama ada starting suite beserta modul S15 dan ada steering link lock juga kemudian ada kunci kontaknya jadi untuk partner ini ternyata kunci kontaknya cuma dikasih satu saja dan tidak ada kunci cadangannya kemudian ada lubang kunci untuk pintu sebelah kanan dan sebelah kiri atau biasa disebut lock door ketika teman-teman melakukan penggantian starting suite sebaiknya lock door ini harus kita pasang agar kedua pintunya bisa kita kunci selanjutnya ada dua baut pengikat untuk starting suite jadi isi dari part number tersebut adalah komponen-komponen seperti ini untuk melepas starting suite pertama kita lepas cover steering shaft bagian belakang kemudian lepas cover bagian depan lepas kedua baut pengikat pada starting suite untuk baut yang lama ini masih menggunakan obeng minus ya teman-teman kemudian lepas starting suite nya selanjutnya lepas konektor S15 dari starting suite oke teman-teman starting suite ini sudah saya lepas pada starting suite yang baru ini terdapat perubahan model untuk baut pengikatnya hal ini bertujuan agar saat proses melepas dan memasang starting suite jadi lebih mudah dan lebih cepat selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari steering lock ketika kunci kontak dimasukkan pada starting suite dan kita putar kunci kontak ke posisi preheating maka secara otomatis steering lock nya akan terbebas atau tidak aktif ketika kunci kontak dilepas maka bagian ini akan mengunci pada extension antara steering shaft dengan steering wheel akibatnya steering wheel tidak bisa diputar selanjutnya kita pasang starting suite pada konektor S15 sebelum memasang starting suite jangan lupa untuk menonaktifkan steering lock nya kemudian kita pasang kedua baut pengikatnya kemudian kita pasang kedua baut pengikatnya kemudian pasang cover steering shaft bagian belakang kemudian pasang cover steering shaft bagian belakang jajuskan kemudian pasang kemudian pasang kedua jajuskan kepada penila ketawa 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 Sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh